Jangan! Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film The Red Redemption 1 Dimana film ini menceritakan tentang sebuah misi dari kepolisian Yang ditugaskan kepada Rama dan kepala tim yang dipimpin oleh Sir Sanjaka dan Lieutenant Wahyu Untuk penggerebekan di sebuah blok apartemen Dengan tujuan menangkap gembong kejahatan bernama Tamariadi Dirilis pada tahun 2011 dan dibintangi oleh Iko Wais, Jok Taslim, dan Yayan Ruhian Yang pastinya film ini bakalan keren banget 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 Film ini mendapatkan sambutan hangat dari kritikus dunia dan menjadi film action terbaik di Indonesia Saya sangat sarankan kepada kalian sebelum menonton video ini untuk menonton film aslinya terlebih dahulu Atau kalian bisa merasakan sensasi menonton film yang lebih mantap Video ini mengandung full spoiler Dan ya, video ini hanyalah ulasan atau singkat cerita dari filmnya Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke alur filmnya cuy Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Rama Ia baru akan masuk ke dalam anggota kepolisian Terlihat, Rama sedang mempersiapkan diri untuk tugas pertamanya Yaitu menangkap para mafia Pada pagi harinya, ia berpamitan dengan sang ayah dan juga istrinya Yang saat ini sedang mengandung Meski berat untuk meninggalkan istrinya Tetapi ia harus tetap pergi untuk menjalankan tugasnya Aku akan beri pulang Di perjalanan, kita diperlihatkan dengan pasukan kepolisian Yang akan menuju ke tempat sarang para mafia Yang dipimpin oleh Sersan Jaka Sersan Jaka memberikan arahan kepada para pasukannya Yang mana diketahui tempat yang akan mereka sergap adalah markas para mafia kelas kakap Yang tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka secara sadis Dan di tempat itulah, semua para penjahat berkumpul Emankan lantai demi lantai Semuanya konsen di sektor tembak masing-masing Cek kembali perlengkapan Ayo! Bersihkan sampah kota ini Di lain sisi, memperkenalkan dengan seorang bos mafia yang bernama Tama Riyadi Dan ia selama ini menjadi burunan para polisi Dengan kedua anak buah kepercayaannya yaitu Mad Dog Yang setia dan rela mati demi bosnya Dan Andi adalah otak dari bisnis haram yang Tama jalankan Terlihat di sini, ia sedang mengeksekusi orang-orang yang telah berkhianat kepadanya Hingga ketika itu, Tama kehabisan peluru Namun dengan sadisnya, ia menggunakan cara lain untuk mengeksekusinya Singkat cerita, sampailah para pasukan kepolisian di depan gedung Yang dimana tempat itu adalah markas mafia dan para pembunuh yang bersembunyi Sebelum masuk ke sana, Ser Sanjaka bertemu dengan Lettan Wahyu yang sudah lama menunggunya Namun Lettan Wahyu malah memarahinya Karena pasukan yang ia bawa itu masih baru dan belum berpengalaman Tetapi Jaka mempercayai anak buahnya itu Lalu ia membagi pasukannya menjadi dua kelompok Hingga di depan, mereka kembali Dan mengeksekusi anak buah Tama yang sedang menjaga dari luar gedung Saat akan mau masuk, mereka semua tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang bernama Govar Tapi kelihatan dari gelagatnya, ia bukan anak buahnya Tama Melainkan orang baik yang tidak bisa lepas dan keluar dari gedung itu Meski hampir saja ia akan dihajar, beruntung Rama segera mencegahnya Lalu mereka masuk ke dalam tempat itu Dan menangkap beberapa anak buah Tama yang lainnya Hingga sampai di lantai 5 Mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang juga berada di sana Melihat para polisi ada di hadapannya Anak itu pun segera berlari Tetapi Lettan Wahyu langsung menembaknya Meski sebelumnya, Jaka menyuruh semuanya untuk tidak menembak Dengan cepat mereka menghampiri anak itu Namun di sana juga masih ada anak lain yang ikut berlari Karena kejadian itu, kedatangan mereka diketahui oleh Tama Setelah anak itu menekan alarm Terlihat Tama sedang mengintai dari balik CCTV Yang sudah terpasang di sebuah sudut gedung Mengetahui hal itu, ia langsung menyuruh anak buahnya Untuk menghadapi tamu yang tak diundang itu Dua dari anak buahnya langsung melakukan asyik penembakan Para polisi yang sedang berjaga di bawah Salah seorang yang disekapnya itu melihat ada kesempatan Mengambil goloknya dan langsung membacoknya Dan dua anggota yang menunggu di dalam mobil juga ikut tewas Setelah ditembaki oleh anak buahnya Tama Bisa kita ketahui Jikalau penembakan itu adalah sebuah peringatan dari Tama Dan kini, ia menyuruh semua anak buahnya Untuk tidak segan-segan membunuh para polisi yang datang Siapa saja yang tahu kita disini Apa yang sudah anda perbuat dengan Kita sendiri Bersamaan dengan itu Dari atas mereka sudah ada beberapa anak buahnya Tama yang sedang memburu mereka Hingga akhirnya Mereka semua pun baku tembak Yang menyebabkan berhamburan korban dari kedua pihak Karena jumlah musuh yang semakin banyak Jaka menyuruh pasukannya untuk mundur dan masuk ke dalam kamar Dan itu membuat mereka terkepung dari luar Namun Rama dengan sigap langsung menghacurkan lantai Untuk membuat lubang Saat lantai itu sudah mulai terbuka Jaka segera meloncat ke bawah Namun ternyata disana sudah ada beberapa anak buahnya Tama Yang langsung menghajar Jaka Melihat hal itu Rama dan anggota lainnya ikut turun dan membantu Jaka Jika lama kemudian Muncul lagi segerombolan orang yang mendobrak pintu itu Di saat Rama sedang menahan mereka Tiba-tiba Bow ditembak dari bawah saat ia akan menghacurkan lantai juga Dan kini mereka kembali terkepung dengan keadaan yang terdesak Dengan cepat Rama mengambil tabung gas dan memasukkannya ke dalam kulkas Lalu mereka membawa kulkas itu ke dekat pintu Sembari memasukkan granat Setelah sadar Lalu Jaka menyuruh Rama untuk pergi membawa Bowo ke tempat yang lebih aman Yaitu kamarnya Gopar Sedangkan dia bersama Laitan Wahyu dan juga Dagu akan mencari jalan yang lain Bersama dengan itu Tama menyuruh Betok dan Andi Untuk ikut turun dan menghabisi para polisi yang tersisa Andi memilih untuk pergi sendiri Meski akhirnya ia diikuti oleh kedua anak buahnya Namun ketika saat di dalam lift Andi dengan sengaja membunuh kedua anak buahnya itu Ketika itu Rama dihadang dan diserang dengan yang lain Hingga akhirnya ia berhasil membunuh mereka semua Dan dengan cepat Ia masuk ke dalam kamar yang ditepati oleh Gopar Mereka bersembunyi di balik dinding Tidak lama setelah itu Anak punya Tama pun ikut masuk Dan langsung memeriksa ruangan itu Hingga salah satu dari mereka Menusukan goloknya ke dinding Rama dan Bowo terlihat panik Ketika golok itu mulai mengenai wajahnya Namun untungnya Rama segera mengelap darahnya itu Setelah semua aman Mereka berdua keluar dari pesembunyiannya Dan segera mengobati doka Bowo yang mulai tambah parah Melihat banyak teman-teman yang lain sudah tewas Setelah itu Rama pergi untuk menyelesaikan misinya Dan mencari temannya yang masih hidup Namun ketika berjalan Salah satu anak botama melihatnya Dan langsung mengejarnya Sampai menuju ke arah jalan buntu Tak ada pilihan lain Selain harus ada pukul dengan mereka Mendengar pergerakan musuh yang semakin banyak Rama pun langsung meloncat dari gedung itu Dengan mengajak musuhnya Beruntung Rama masih bisa selamat Namun ia berjalan dengan rada sedikit oleng Setelah ia akan hendak pergi dari sana Tiba-tiba Andi langsung menariknya Tetapi disini mereka tidak saling aduh pukul Yang mana diketahui Ternyata mereka adalah kedua kakak beradik Yang sudah lama tidak pernah bertemu Lalu mereka berdua mengobrol di sana Dan Rama mengajak Andi untuk pulang ke rumahnya Namun Andi menolak Karena takut ayah mereka akan kecewa Jika mengetahui pekerjaan Andi yang seperti ini Bersamaan dengan itu Letan Wahyu berkata Jika ia tidak mau mengorbankan nyawanya Hanya untuk menyelamatkan anak buahnya yang kurang berpengalaman Dengan itu Jaka terlihat marah dengannya Karena semua yang mereka lakukan ini Adalah hanya untuk kepentingan pribadi Dan tidak seharusnya mereka berada dalam misi ini Ketika Jaka dan yang lain akan keluar Tiba-tiba Meddog menghajarnya Dan mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing Jaka menyuruh Raku untuk mengejar Letan Wahyu Yang berlari melihat kedatangan yang lainnya Sedangkan ia terlihat kalah akan senjata Lalu Ia pun melepaskan senjatanya Dan mengajak Jaka baku hantam dengan tangan kosong Di pertarungan itu Terlihat kekuatan dari stamina Meddog yang sangatlah kuat Dan membuat Jaka saat itu harus mati di tangannya Andi melihat Meddog yang menyeret Jaka Untuk dibawa kepada Tama Sedangkan Rama sendiri melihatnya dari balik pintu Ketika sampai di atas Tama langsung menusuk tangannya Andi Setelah ia mengetahui kelakuannya dari CCTV Yang sudah berhianat dengannya Mereka kemudian melanjutkan misinya Dan kini polisi yang tersisa tinggal 4 orang lagi Bersamaan dengan Bowo yang sedang berada di kamarnya Govar Rama memutuskan untuk segera menangkap Tama Yang saat ini berada di lantai 12 Untuk mereka bisa keluar dari sana Namun di perjalanan menuju ke atas Mereka lagi-lagi harus baku hantam Di ruangan tempat peracikan narkoba Melihat Andi yang sedang disisa Rama pun segera menghampirinya Tanpa banyak berdrama lagi Meddog melepaskan Andi dari katanya Untuk ikut melawannya Sedangkan Leighton Wahyu dan Dagu Segera naik ke atas untuk menangkap Tama Meski solo versus duo Terlihat stamina Meddog yang sangat kuat Dan Meddog lah rajad akhir dari misi ini Tak kenalah Meddog yang terus-menerus dibanting Namun ia bisa kembali bangkit lagi Hingga akhirnya Dia akan mengeluarkan jurus terakhirnya Yaitu kretek abal-abal Untungnya Andi langsung menusuk leher Meddog dengan pecahan lampu Namun upaya itu belum berhasil dan tidak mempan kepadanya Hingga kemudian Keluarlah kombo dari mereka berdua Yang berhasil membunuh Meddog Di lantai pusat Leighton Wahyu dan Dagu berhasil mengekep Tama dan menangkapnya Tetapi tanpa sebab Leighton Wahyu langsung menembak Dagu Dan dengan seketika ia pun tewas di sana Karena kejadian itu Kita bisa mengetahui Identitas Leighton Wahyu yang sebenarnya Ternyata sebelumnya Ia pernah mendapatkan misi yang sama seperti sekarang Tetapi Leighton menerima sokokan dari Tama Dan menjadi pengkhianat kepolisian Lalu Rama menanyakan keadaan Dagu Yang ternyata sudah tewas oleh Leighton Dan membuat Rama cukup marah dengannya Setelah ia mengetahui Keadaannya sesudah ini akan diburuhi mafia lain yang bernama Reza Ia memutuskan untuk bunuh diri Namun ketika ia akan menarik pelatuknya Ternyata seluruh pelurunya sudah habis Dan ia tidak jadi mati Akhirnya Ijah harus ditangkap oleh Rama Dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Kita diperlihatkan dengan Leighton yang dibawa oleh Rama Bobo dan juga Andi Tetapi di tengah perjalanan Andi memutuskan untuk putar balik lagi Dan memilih jalannya sendiri Bersambungjawabkan Bersambungjawabkan Bersambungjawabkan